Penasaran kan pasti? Iya, penasaran banget, kebel banget sih, apa sih makanannya? Gimana kalau langsung aja? Boleh, satu, dua, tiga Taraaa! Ini makanan-makanan sehat yang aku rekomendasiin ke kamu Nanti nama aku jadi berubah jadi Kim Putri Oh baik, ada kimnya Kimchi Makan ya guys Ini kayaknya sama ya, sama kayak tadi sih Bentuknya tuh kayak lumpia gitu Ini kayak lumpia Dan ini tuh ada kiwinya Terus kayaknya ada semangkanya juga, ada nalasnya juga Hot mom, hot banget! Hai guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe Serta nyalakan notifikasinya ya, thank you! Eh Re, akhir-akhir ini tuh aku tuh insecure banget Kenapa? Jadi tuh di tiktok aku tuh banyak FVB tuh orang-orang Korea Blacksing, Jennie, Lisa, Jisoo Terus siapa sih? Aku tuh gak tau Itu tuh Blackpink Masa kamu gak tau ya? Kalo Blackpink? Kalo Blackpink aku tau, cuma member-membernya tuh aku tuh gak tau siapa aja Ya aku kan kecinta Korea, jadi mohon maaf lah Terus-terus lanjut-lanjut Terus tuh badannya tuh bener-bener langsing Lah putih Pokoknya kalo dibandingin aku tuh Kayak langit sama tanah gitu loh Jauh banget Kamu mau kurus kayak mereka-mereka? Iya, pengen banget Aku punya ide Aku punya makanan yang buat sehat yang bisa bikin kamu jadi Kayak siapa? Jisoo Jisoo, Jennie, Lisa, Rose Tenang, tenang, kamu gak usah kewakir Gak usah sedih Kamu aku rekomendasiin makanan-makanan enak gimana? Mau gak? Mau Oh iya, tapi jangan lupa Sapa dulu temen-temen yang ada di rumah Hai, balik lagi bareng aku Rere Dan Putri Di Hot Mam Hot Banget Kali ini aku merekomendasiin Putri Makanan-makanan sehat yang buat dia langsing Katanya dia pengen langsing Jadi artis Korea gitu loh Pengen jadi kayak artis Korea katanya guys Jadi aku punya makanan yang super sehat Pengganti nasi, pengganti makanan sehari-hari lah Put Kamu penasaran kan pasti? Iya penasaran banget, kebel banget sih Apa sih makanannya? Gimana kalau langsung aja? Boleh Satu, dua, tiga Taraaa Ini makanan-makanan sehat yang aku rekomendasiin ke kamu Dan BTW makanan itu udah direview sama beberapa artis dan selebgram kamu Masa sih? Iya dong, makanan kamu harus cek Instagramnya ya di eatrolls.id Ini tuh ada beberapa menu bestseller yang aku pesenin buat kamu Spesial buat kamu ya Put Sekarang aku mau tanya kamu mau cobain yang mana dulu deh? Hmm, kayaknya ini dulu boleh kali ya? Boleh, boleh, boleh Mulai dari yang pinggir Teman-teman buat yang mau sehat bisa juga cobain makanan ini yang aku rekomendasiin buat Putri Oh iya kita review packagingnya dulu kali ya Reh Boleh, boleh, boleh Karena packaging itu sekarang penting gak sih? Hmm bener banget Menarik Mata kayak, aku pengen beli nih Jadi gimana gitu kan? Kalau lihat dari packaging tuh Ini packagingnya rapi Rapi banget Dan dijamin tuh kayak gak berantakan kalau kalian beli ini gitu Biasanya kan ada spingrel yang berantakan-berantakan gitu loh Ini kita dapat 2 sausnya Ini juga macam-macam loh isinya sendiri Eh Kasih tau temen-temen dong Put Biar mereka pengen juga kurus gitu loh Put Ini ada udang, ada crepe stick Sama ini kita cobain aja nanti ini apa Kayaknya bakso-bakso gitu Iya kayak bakso-bakso gitu Oke kita mau yang mana dulu nih kira-kira Sama dulu deh kan kamu mau diet nih Kamu tuh mau kayak Blackpink dulu dulu kan Oke aku nyobain ini dulu ya Mulai-mulai Yang udang Ini aku spesial buat kamu loh peseninnya Kamu tuh emang terbaik kore Ini Kayaknya ada 3 udang Terus kayak ada seladanya juga gitu Tunggu tinggi temen-temen dong Ini ada seladanya Ada bihunnya juga Iya Tapi kita belum tahu sih isinya ini dalamnya apa Biar di review Putri dulu Aku mau coba yang Kayak ini gimana nih? Crepe sticknya aja deh Gimana Shay? Gini Shay dibuka dulu deh Shay Maaf ya Bun belum pernah makan Btw ini tuh makanan-makanan dari Tradisional Vietnam gitu Kayak lumpia gitu loh Oh gitu Tapi nggak digoreng Kalau lumpia tuh kan digoreng Ini ada kulitnya Btw kita udah cuci tangan ya guys Boleh Biar dia nyobain dulu deh Ini rohim Sorry ya Put Aku ini dulu ya Put Kamu makannya agak bercecaran ya Put Soalnya enak banget kan? Enak banget Gimana? Pakai sausnya Saus aja dong dicoba Bener-bener Shay Nanti dulu aja sausnya Sausnya nanti Ya udah aku pengen cobain Gede kan? Dan sayernya ini bener-bener fresh gitu loh Aku mau cobain Aku mau cobain yang crepe sticknya dulu deh Kalau yang crepe stick kayak gini ya temen-temen Ini tuh Menggiurkan mata nggak sih? Kayaknya isinya hampir sama Cuman toppingnya itu ada crepe sticknya Crap stick Kalau tadi yang dimakan putri itu udang ya kebetulan Sekarang aku mau coba sama sausnya Nanti ya persiapan ya Put Eh eh Kayaknya gini aja sih Re Kalau misalnya Kebuka gitu Malah jadinya Kayak bercecaran Tapi gimana? BTW ini tuh ada bihun Ada timun Ada wortel Sama ini apa ya Put? Kolo umum Kolo umum Kalau nggak bawang bombay merah Bener-bener fresh kan sayurnya? BTW aku suka sayur Tapi ini karena ini tuh kayak Aku jadi kayak Aku tertarik Jujur aku kalau ngeliat Ini Kayak Aku nggak suka tapi aku harus maksain gitu loh Sini aku bukain deh Iya nih Kamu cobain yang? Aku pengen liat sih ini dalamnya Antara bakso sama sosis Kayaknya sih Ya udah kayaknya Antara sosis Gitu ya Gini aja ya Biar Nggak bercecaran juga Oke Biar Kita ngebantu temen kita yang mau Eh cocolin dong Cocolin pake sausnya Suapin sekalian nggak? Boleh Boleh Bentar ya Put Ini tuh Putri mau aku suapin katanya Kalau ini nggak ada wortelnya nggak Put? Oh ada Ada Sama isinya sama Cuma toppingnya aja yang berbeda Gimana gimana? Kalau yang saus ini kayaknya ini saus bangkok deh Misalnya tuh beda banget gitu loh Sama saus-saus biasanya Kalau saus biasanya kan Pedas Terus kecut Sambet loh ya Benar Kayak bangkok tuh kayak ada Khasnya gitu nggak saya? Iya Saus bangkok tuh kayak ada Saus bangkok daripada Saus-saus biasa Iya Saus-saus biasa Aku pengen coba crab sticknya doang Oh Nyuwil ya Iya Soalnya ini enak banget Btw ini satu roll Itu ada 82 kalori Yaudah kaliin aja tiga Hmm Kayaknya aku Dan Kamu tau nggak Ini bisa Tiga sping roll ini Bisa ngeganti satu Apa? Biasa kita makan nasi itu Hmm Kayaknya nih Kalau misalkan aku makan ini setiap hari ya Kayaknya auto jadi Jani Blackpink deh Nah yuk kita mereview yang selanjutnya Kedua Kamu udah pilih? Aku pengen ini Ini tuh menggoda banget Soalnya ini ada Buah gitu loh Kan tadi kan Apa? Kepiting Kepiting Aku kirim dulu ya Kalau ini buah Kalau ini tuh namanya put Aku kasih tau ya Apa? Sping roll fruit Hmm Atau fruit sping roll Hmm Jadi yang buat nggak suka Sayur Nggak suka sayur Wartel Atau apapun Kalian bisa cobain fruit sping roll ini Ini tuh Bisa buat diet juga Hmm Oke oke Aku mau nyobain Aku mau nyobain Packagingnya sama ya Cuma mungkin beda sausnya aja ya Pastilah ya Kan karena buah kan Hmm Ini kayaknya sama ya Sama kayak tadi sih Bentuknya tuh kayak lumpia gitu Ini kayak lumpia Dan ini tuh ada kiwinya Terus kayaknya ada semangkanya juga Ada nalasnya juga Dan dilapis sama kulit putih itu juga sama Hmm Yuk kita buka bareng-bareng aja kali ya Ini apa ya? Bengkuang nggak sih Gak tau Kita cobain aja Sausnya udah pasti beda ya Temen-temen Ini tuh Fruit Fruit apa? Fruit sauce Aku buka ya Put Oke Ini tuh apa sih? Kamu kayak Saus salad Salat gitu Iya 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 Kayaknya saus-saus salad Cobain Cobain Buat Putri Blackpink Oke Nanti Nama aku jadi berubah jadi Kim Putri Oh baik Ada kimnya Kimchi Makan ya guys Aku juga penasaran deh Put Sama ini Hmm Enak banget Enak banget Kayak mau meninggal Kayak mau meninggal Enak banget Emang udah Ternah Alhamdulillah Oh Ini bener-bener Fresh banget Tere Enak banget Fresh aja tuh fresh banget Dua-duanya lah Tidak bisa Fresh banget dong Masa fresh aja Sausnya review juga lah Endul Ini enak banget Enak banget Enak banget Coba Ini apel guys ternyata Oh apel Ternyata udah udah semangkanya kan Oh udah Ini tuh enak Iya aku prefer yang ini Ini Iya aku juga suka sama ini Mungkin gara-gara seger banget ya Kayak Hmm Enak kan Ini apa rey Ini tuh menunya yang terakhir ada chicken black pepper spingrel Wah Sausnya juga kesukaan kamu Put Kayaknya bangun juga ya Iya Sama Oke Ingatin temen-temen biar tahu Ini tuh black pepper Chicken black pepper Ini Kayaknya ini ada Apa ayam Toppingnya tuh ada Cincangan ayam black pepper kan Kita coba ya Oh iya boleh Put Silahkan Put Silahkan Oke Ini kamu gak mau nyobain Re Kamu dulu deh Eh BTW Buat temen-temen yang mau beli ini Itu biasanya mereka ada promo-promo spesial Kayak di hari kemerdekaan Di hari Ya pokoknya Hari-hari besar tuh pasti ada promonya Wah Berarti Besok kalo aku beli Pas hari-hari gitu Aku bantu ya Put Dia tuh kayak napsu banget gitu loh Jadi kayak bukanya Kan gak salah Biar pengen jadi kayak blackpink Aku tunggu ya Biar nanti tuh Aku Kim Tae-yung Kim Siapa ya lagi itu Pada call dia tuh Yamit kudasi Yamit kudasi Yamit kudasi Bang Yamit Gitu loh Itu apa itu Itu BTS Iya Kamu Coba nyanyi lagu BTS dong buat aku Smooth like butter Like criminal undercover Ini tuh jajanan Kita makan ya guys Jajanan enak bikin sehat gitu loh Hmmmm Aku gak ngila Pengen sih Cuman aku Ini sama kan rasanya Sama Tapi aku notice yang disini itu Kayaknya lebih banyak seladanya Seladanya Oh banyak seladanya Hmmmm Iya lebih banyak seladanya Daripada yang Ini tadi Yang itu apa namanya Yang tadi ya Yang ada Krakstik Ada Ada wortel Ada udang Aku pengen coba ini yang depan dulu Hmmmm Sumpah bener-bener fresh from wajan Gak di goreng Gak di goreng Iya maaf Berarti fresh from toko Iya naiknya ini dikukus ya Reh Lada hitamnya terasa Hmmmm Terus Ini tuh Kan biasanya ada yang amis juga Hmmmm Kulitnya Iya Ini gak amis sama sekali Tuh kan Malah kamu yang ketagihan Enak banget Kamu jangan diet loh Kamu jangan diet loh Udah cukup sini Cukup aku aja yang diet Kamu jangan Aku bakal repeat order lagi deh Kayaknya Aku juga sih Ini kebetulan tuh adekku tuh lagi diet juga Reh Nah kebetulan nih aku Cocok banget dong Kamu juga harus merekomendasiin ke adek kamu Iya lah Jangan lagi diet Oke Jadi gimana Put Yang makanan udah aku rekomendasiin buat kamu Yang katanya kamu mau sekurus Blackpink-blackpink itu Menurutku ya Reh Ini bener-bener enak banget Buahnya sayurnya tuh bener-bener fresh Reh Kamu bakal repeat order Iya aku bakal repeat order di eatroll.id Dan ini tuh gak jauh-jauh loh Ini bisa COD Dan ini biasanya di Semarang Oh Oke boleh lah Habisnya aku COD kali ya Oh ini udah di review sama Selebgram sama artis-artis terkenal loh temen-temen Berarti bener-bener terpercaya ya guys Dari sampe artis aku liat tadi Ashely Dwi Dwi Handa Marco Ivanos Tuh pada beli di eatroll Tapi emang bener-bener tuh enak banget temen-temen Bener banget dan udah terjamin fresh banget Dan ah udah lah gak bisa berkata-kata lagi Oh iya aku mau nanya satu lagi Kamu lebih prefer ke yang mana Kalo aku sih Karena aku lebih suka buah daripada sayuran Aku lebih suka buahnya yang fruitnya Sama Aku juga lebih suka spring rollsnya yang fruit Dan itu tuh emang seger banget Bukan berarti yang lain gak enak ya Itu emang enak semua Cuma kita lebih berdua lebih prefer ke yang buah itu Nah aku juga mau nambahin ini tuh kayak bener-bener jajanan yang enak Tapi tuh bikin sehat Sehat Bener banget Terus aku juga mau ngomong ke kalian semua Ini tuh bukan hanya untuk dia juga Mungkin kalian nih Bisa dijadikan cemilan Iya Kalo yang gak mau makan nasi Itu bisa banget makan ini Kayak misalkan kalian pengen hidup sehat Kalian bisa banget mengonsumsi spring rollnya dari eatroll Dan ini tuh harganya bener-bener affordable banget Gak nguras kantong sama sekali Kalo menurut aku ya Soalnya makanan sehat tuh Kadang-kadang mahal ya Kadang-kadang tuh mahal Tapi ini tuh Murah kalo Ya mulai dari 25 ribu aja Udah dapet 3 sama Eh kalorinya pun juga lebih rendah ya Ya kalorinya lebih rendah dari satu korsi nasi Bener banget Dan buat kalian Jangan lupa ya ikutin terus keseruan kita Nge-review makanan Dan jangan lupa juga ngerekomendasiin beberapa tempat yang enak asik Yang menurut kalian enjoy lah buat kita nikmatin Iya bener banget Dan menurut kalian enak bisa komen di bawah Ya Kami tunggu ya temen-temen komenan dari kalian Dan buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe di Youtube channel TV ku di bawah ini Dan jangan lupa share ke temen-temen kalian Hot banget Hot banget Hot banget Ibu shop The We Is Is I